Halo, jumpa lagi di channel Wambol kali ini ada pekerjaan ya ini masalahnya mobil Nissan nih ada masalah yuk, kita lihat masalahnya yuk nah ini masalahnya pada pedal kopling ya masalahnya nih ada di pedal kopling nih pedal koplingnya jadinya ambles ya tuh pedal koplingnya ambles jadi giginya susah masuk ya gigi personalnya susah masuk ini ambles nih, jadi gak ada ini nih, ya kita akan, apa namanya blending ya, kita akan blending atau membuang angin atau udara di dalam master koplingnya ya, ini kan untuk Nissan tuasnya ini pakai minyak rem atau ya sama dengan minyak rem ya seperti ini nih ini akibat ngeplos ini jadi ini susah masuk ya, tongkat perserlang giginya susah masuk, jadi nanti kita akan membuang anginnya dulu ya kita lihat ke depan untuk hal utama kita periksa dulu pada master atas nih, master atasnya ada kebocoran atau enggak nih nah ini master atasnya ini gak ada kebocoran ya tadi kita lihat juga gak ada yang netes kemungkinan ini abis minyak rem berarti masuk angin nih nah ini minyak remnya sudah diisi penuh ya tadi agak berkurang kita isi penuh ini dengan dot 3 nih ya mana nih ya kita gunakan minyak rem ya dot 3 ya nah merknya apa aja yang penting sesuai dengan penggunaannya ini ya nah oke ini diisi penuh dulu ya kita isi penuh dulu ya minyak remnya nanti kalau mau kita mau buang ini jangan ditutup buka aja kita stand by untuk minyak remnya nih minyak remnya seperti ini nih nah ini tadi saya pakai pre-store ya minyak remnya untuk mengisi master ya untuk mengisi master kopling nah ini ya untuk pengisiannya seperti ini jadi ini tuh perlu diketahui jadi kalau Nissan itu satu mangkok ini dia bekerjanya untuk rem dan untuk kopling nah ini selang kopling ya nah yang ini minyak rem nih kesini nih kalau kelihatan nih ntar saya kasih lampu nah kelihatan kan nah ini kalau jadi satu tanky minyak ini ada dua selang nah ini untuk ke rem ya master rem ya atas nah selangnya yang ini selangnya untuk ke kopling ya untuk pedal kopling jadi ini ya seperti ini ya kesini nanti kita akan membuka angin blendingnya nah ini kita selangnya disini nih atau klep pembuangannya di bawah nah ini filternya kita lepas dulu nih selang filter udara ya nih seperti ini nih nah ini kan tadi begini nih ya filternya tuh seperti ini kita lepas klepnya yang disini dua ya kemudian kita angkat tuas yang disini kita angkat lalu kita tinggal puter aja ke atas seperti ini ya kita lepas dulu ini untuk memperluas atau untuk mempermudah pengerjaannya ya nah kalau mau lewat atas bisa atau lewat dari kolong juga bisa kalau mau ke kolong ya nah saya tunjukin dulu untuk bagian yang akan kita nanti buang anginnya lewat mana nih nah seperti ini ya ini kameranya saya keluar dulu nah ini kan selang kalau yang ini selang dari tadi master ya yang dari atas tuh ini mengalir minyak remnya nih seperti ini nah disini ada untuk membuang ini master buat ke dalam ini untuk drag lahar ya untuk menekan kopling buat kopling nah disini nanti kita caranya ini ada keleman nih atau pengunci nah ini kawat penguncinya nanti kita angkat aja kita angkat ke atas ya lalu ini tutup pembuangan anginnya ini kita buka nih ini sebenarnya nepel seperti nepel ya tapi ini plastik bahannya kita lepas ya yang ini nanti lampan ya karena ini terbuatnya dari plastik nah seperti ini nih tuh lihat kan gak ya seperti ini ya nah ini nanti keluar nih anginnya nih ya angin untuk pembuangannya nih nanti keluar nih yang ini ya kemudian ini klemannya ya ini klemannya nih kayak ada besi ini klemannya ini nanti kita tarik aja nih ya nih ya kita tarik ke atas lalu ini tekan sedikit nanti kalau mau membuang ada dua orang ya yang satu nginjak pedal kopling dipompa nanti kalau udah berat nah ditahan ditahan lalu ini dibuka mundur ke belakang nanti ini keluar disini nih ya dari nepel ini kuat seperti minyak klem tuh keluar anginnya lalu kita tutup lagi track sampai bunyi track itu nanti dua tiga kali lalu kita kunci lagi si klemannya ini ya seperti itu teorinya ya nanti kita praktekin ya oke nanti kita lihat praktekannya saya butuh dua orang ya oke oke pemirsa ini kita lepas dulu ya klemannya nih nah nah nih ya ini klemannya kita lepas ya boleh kalau enggak dilepas juga kalian sangkutin aja nih pas tengah-tengah sini cukup di apa namanya disimpen seperti ini boleh ya nah seperti ini nih misalkan gitu di kendorin aja juga gak apa-apa nanti tinggal kita tarik ke belakang nih kabel ini ya sampai lepas nanti anginnya keluar sini sambil dipompa ya baik pemirsa ini tadi saya udah coba di saya blending ya saya buang anginnya ternyata ini gak bisa dibuang anginnya nah ini setelah saya cek pada selang koplingnya ini ada masalah nih ternyata dia selang nah kelihatan gak nih nah ini ada ori orinya ini ada orinya ini seharusnya ada dua nih ini yang nomor dua ini nomor satu yang depan nah kelihatan gak tuh ya jadi orinya itu apa namanya sobek sih satu nih mungkin kemarin makanya ngeplos aja minyaknya habis ini orinya putus nih tetap yang dua yang depan nah kita masalahnya ini untuk mengganti orinya ini susah ya rada susah ini kita harus biasa aja membeli satu set seperti ini selangnya ini nah saya akan coba cari oring yang cocok ya sama seal ini sama selangnya kita akan cari kita akan pasang ya kita beli nanti kalau cocok mudah-mudahan apa minyak remnya ini minyak koplingnya tidak mudah-mudahan minyak koplingnya tidak bocor lagi ya nanti kita akan masukkan lagi ke sini ya ini saya akan cari dulu oringnya yang cocok ya nanti kita cobain beberapa oring ini ukurannya kalau saya ambil dari ukuran yang ini yang yang kedua ini nah ini nanti takutnya ini kita ambil sobek nih karena ini tipis banget ya oring yang tipis nanti kita cari aja yang cocok kita pasang yuk nah saya sudah mendapatkan beberapa eh oring ya ini ada beberapa oring yang cocok mungkin cocok ya nah ini dari mulai yang kecil nih yang kecil dan yang sedang dan yang paling besar nah nanti kita coba yang paling kecil nih dari yang mulai kecil sampai yang nanti yang ini ya kemungkinan kayaknya cocoknya sih antara ini nih ya nah ini yang ini nih yang kecil sama yang ini cocok nih ukurannya kalau ini terlalu besar nih ya terlalu besar ya ini nih kita akan ukuran ini ini ukuran berapa ya lupa saya nih ya nanti kita coba ya yuk nah untuk mencari oringnya yang apa namanya yang sesuai nih usahakan oringnya itu rapat ya rapat jadi tingginya juga ini tingginya sama hampir sama dengan yang nomor 2 ya untuk pencarinya jadi nanti kita coba yang paling kecil dulu nih oringnya ya apakah nanti dia muat kita masukin aja ke sini nih yang depan ya kita coba masukin ya tinggal kita tekan aja gini bisa lah masukin oringnya ya ini gak kelihatan di kamera nih nah seperti ini ini udah masuk nih oringnya nih kelihatan gak ya nah kelihatan ya oringnya sudah saya masukin ini kalau dari lebarnya pas ya lebar oringnya pas untuk ketinggian dari oring ke body dari sil apa selang selang koplingnya ini sudah cukup ya bisa kelihatan nih kita center ya nah ya mirip ya mirip ya mudah-mudahan ini bisa menutupi kebocoran ya nanti kita akan coba lagi kita isi minyak remnya minyak koplingnya lalu nanti kita akan masukin lagi jadi ini gak langsung ini kita akan teknik lain untuk memasukkan minyak koplingnya ya jadi biar langsung ya karena ini yang paling belakang memang dia ukurannya lebih besar karena body dari apa selang bensinnya ini lebih besar nah usahakan ini pas seperti ini ya oke kita akan coba ya nanti ya yuk kita akan mulai mengisi kembali minyak remnya nih remnya minyak koplingnya ya isi penuh dulu ini seperti ini sampai penuh ya pada selang-selangnya kita isi dulu penuh ya biar nanti nah kita isi penuh pedalnya kemudian kita lihat di bawah di selang koplingnya nih nah ini nah kita lihat ini selang ini nanti biar sampai dia menetes ya nah tuh terus sampai dia tidak ada busa ini masih ada busa tuh masih ada busanya kan nah tuh masih ada busa nanti sampai dia menetes tidak ada busa ya ya kalau nanti sudah keluar memang rada lama minyaknya nanti saya bantu dengan mendorong sedikit daripada tuas agar minyaknya cepat keluar pegang ini itu masih ada busanya lembuk-lembung itu jangan sampai ada lembuk nah jangan lupa sekalian minyaknya jangan sampai kosong ya kita tetap mengisi minyak koplingnya jangan sampai kosong itu masih ada gelembung 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 ya sampai dia keluar oke setelah sudah ada tidak gelembung ya minyaknya udah ngalir dras kita masukkan ya ke master ya nah kita masukkan nah seperti ini setengah aja masukkan tunggu nanti di nepol ini sampai keluar minyak ya sampai minyak keluar dan gelembung-gelembung nah kita tunggu sampai penuh nih kita tekan sampai nanti keluar minyak penuh ya disini nih nah ini sampai nanti penuh nih keluar minyak ya kita tunggu emang rada lama nih dan pastikan minyak rem jangan sampai kosong ya di penampungan minyak rem harus kita isi penuh agar tidak tidak ada selah udara dan yang masuk pastikan di nepolnya ini jangan sampai nanti ada gelembung-gelembung ya jangan sampai ada gelembung-gelembung udara ya ini disini nih nah biarkan dia ngalir dulu ya sampai penuh nanti kalau sudah tidak ada gelembung udara nanti kita isi tinggal kita kunci coba kita tes dulu ya tarik mundur nah tuh ada gelembung udara tuh ya sampai nanti tidak ada gelembung udara ya oh masih ada gelembung udaranya bisa ada gelembung udara ya ini kalau mau mempah atau mengeluarkan gelembung udara tarik tarik selangnya ke belakang ya sedikit jangan terlalu dibuka semua nanti biar udara yang dalam tabung master keluar ya sedikit demi sedikit dan sampai nanti tidak ada gelembung nah seperti ini ini gelembung seperti ini biar keluar nanti sampai minyaknya itu keluar tidak ada gelembung jadi ini dipastikan kalau sudah tidak ada gelembung berarti itu udara silah kosong ya dan bisa didapat digunakan koplingnya kembali nah ini sepertinya sudah tidak ada gelembung nih tuh ditarik sudah tidak ada gelembung ini sudah bisa nanti kita kunci ya kita tekan sampai bunyi klik nanti ini ini kita lihat tuh saya tarik sudah tidak ada gelembung nanti kita tinggal kunci aja datang ke depan ini kita masukin apa bunyi klik nah kemudian kita nanti kita pancing lagi nah itu udah bunyi klik mari tarikkan nah kalau udah penuh gitu udah bisa kita gunakan ya langsung untuk pedal kopinya ya jadi caranya tunggu sampai busa disini kosong sudah tidak ada sudah tinggal cairannya aja nanti tadi kita ngetes untuk sealnya ya kita lihat sealnya ini bocor gak tadi yang kita pakai kita tes kita tes ini kayaknya gak bocor nih udah nih langsung kunci ya gak bocor ya penguncinya tuh ya ini udah dipisah nih kita gunakan udah kembali kopinya selang kopinya sudah tidak bocor kita bisa pakai untuk kopinya kembali ini tinggal kita pasang keleman penguncinya ya kita masukkan ke sini oke nah seperti ini tekan aja ke bawah nah udah ngunci itu oke demikian tadi untuk pergantian O-ring 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 seal pada selang kopling di mobil Nissan ya Evalia nih Evalia Nissan Grand Livina juga sama ya jadi untuk ada kendala yang pedala kopinya ngeplos seperti ini baik terima kasih baik setelah kita masukkan tadi selang kopinya ya minyak kopinya sudah penuh sudah kita kunci kita akan tes pedalnya nih pedalnya tadi kan ngeplos nih sekarang sudah nah ini sudah ada nih nah tuh udah keras tuh ya nah ini pedala udah keras nih ya jadi first nail lang bisa masuk kembali ya ini udah enak banget nih tuh udah gak ngeplos ya dia balik udah balik lagi ini cirinya nih cirinya kalau dia gak ngeplos nih ini balik lagi pedalnya nih nih nah pedalnya kembali lagi ya nah ini udah gak ada angin nih udah padat ya nah kemudian kita tes nih tokat pesalangnya sekarang masuk gak ya ini tadi kan keras kita tes nih sekarang nih nah udah empuk deh udah masuk banget enak tuh ya lihat tuh ini mesin hidup ya ya tesnya mesinnya hidup kalau mesinnya mati dia gak gak percuma nah ini udah udah masuk nih pedalnya udah enak ya empuk ya nah udah kembali lagi kalau dia ngepost ya berarti nih lihat kalau pedalnya ngepost nih kita injak gak kembali nah kalau kita injak nih dia tidak kembali nih gantung berarti dia masih kurang minyak kalau ini udah pas ya ya udah tidak ada ini ini udah tidak ada apa angin ya nah ini udah udah berhasil nih ya jadi perbaikannya sudah selesai untuk perbaikan mobil ini baik pemisah tadi sudah kita perbaiki jadi masalahnya oring dan nanti cara pemasangannya tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa kita mengisi minyak jadi gak usah pakai blending langsung dipulkan saja untuk pengisian pada master bawah jadi tinggal menunggu busanya habis lalu kita tutup kembali dan kita pasang kita demikian tadi tutorial atau perbaikan untuk selang selang kopling pada mobil nissan nissan grand livina atau nissan evalia kebetulan ini mobil nissan evalia jadi itu masalahnya setelah saya cek itu terjadi pada selangnya itu oringnya ini oring seperti ini oring pada ujung selangnya itu sobek jadi mengalami kebocoran sehingga kopling menjadi nge-close pedal kopling nah ini saya akali ya dengan mencari oring yang sejenis ukurannya sangat kecil jadi bisa diperbaiki kalau kita beli selangnya yang satu set itu kan mahal harga sekitar 400-500 ribu jadi ini bisa membantu jadi sekarang mobilnya sudah perbaiki sudah selesai bisa dikendarai lagi dan ini bermanfaat untuk para pemilik mobil Nissan terutama mobil Nissan Grand Livina atau Nissan sejenis yang mempunyai pedal kopling seperti ini itu bisa membantu jika ada masalah seperti ini oke terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi jangan lupa subscribe like dan bunyikan lonceng agar mendapatkan video terbaru dari saya oke terima kasih bye bye Sub indo by broth3rmax